Infrastruktur terbangun karena adanya pengadaan tanah yang berkualitas. Sekarang saya sedang berada di rumah-rumah dan ini adalah salah satu tempat yang menjadi objek dari pengadaan tanah untuk pembangunan IKN ini. Nah, kondisi rumah-rumah yang ada di sini sekarang sudah kosong, sudah tidak berpenghuni. Nah, terus kita pengen tahu bagaimana ya progres pengadaan tanah untuk pembangunan IKN ini? Kita tanya langsung yuk sama Satgas Pengadaan Tanah di IKN. Jadi pengadaan tanah di IKN itu sebenarnya ada sekitar 24 paket, yang mana 11 di antara yang sudah diselesai dan yang sedang on progress itu ada sekitar 13 paket pengadaan tanah. Oke, bagaimana sih selama ini kendala untuk proses pengadaan tanah di IKN ini ya? Yang menjadi kendalanya itu adalah saat kita menentukan pembayarannya, Nah, karena